Putri Usus Goreng Putri Usus Goreng kepo banget sih sama Naomi Kalo gue ceritain semua Gue bakal kebawa juga dong Kenapa bawa-bawa kamu? Emang kamu ada hubungan apa sama Naomi? Kamu ngomong apa sih Putri Usus Goreng? Aku kan gak ngomong apa-apa Aduh, keceplosan lagi gue Kecuali Kamu emang beneran bisa denger suara hati aku Orang jelas aku gak ngomong apa-apa kok Tapi aku emang ngomong dalam hati Kamu jangan ambil keputusan yang makin membahayakan posisi kita Lex Tapi kalo memang sampai identitas Mas Koro itu terungkap Aku masih punya satu pertahanan lagi untuk kita Aku udah siapkan identitas kedua pada waktu itu Antonio Jadi kamu bisa sedikit tenang sekarang soal Bas Koro Karena menurut aku Identitas yang kau buat Yang kedua ini akan sangat sulit terbongkar sama mereka Aku sudah mengantisipasi sejak awal Sebelum kita mengalihnamakan semua aset jaka dulu Itu sebabnya Kenapa sampai saat ini kita bisa menikmati semua harta itu Menjadi harta kita bersama Dengan tenang selama hampir 20 tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena kita berarti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anjir! Di kata.. Dan menonton! Siang pak... Siang, Pak. Saya kan jadi nggak enak sama atasan saya, Pak. Tadi saya izinnya cuma makan siang. Tapi kita balik udah sore ini, Pak. Ya, tapi ya, Bunda Wang, nggak setiap hari begini. Nanti saya yang bilang bisa dimaklumi kok. Iya, tapi tetap aja saya nggak enak, Pak Remon. Ya udah, gini aja. Mulai besok saya pindah kantor ke sini, ya. Biar kita bisa makan siang bareng terus. Pak Remon ini suka ngada-ngada deh. Yang ada saya makin ngerasa nggak enak. Tidak bisa ketemu terus. Sebentar, ada telfon. Ini kuasa hukum saya, Pak Haris. Yes, Pak Haris. Selamat sore, Pak Remon. Saya mau mengabari perkembangan kasus yang sedang kita selidiki. Oke. Ternyata bas koro itu fiktif. Identitasnya hanya digunakan untuk legal. KTP yang saya punya, ternyata datanya tidak valid. Lalu, kenapa legalnya bu Lidia bisa menyimpan datanya bas koro? Justru itu yang sedang saya selidiki. Ternyata bas koro melimpahkan semua hartanya ke Antonio. Setelah saya alacak. Ternyata Antonio itu ada hubungannya dengan PT Air Langga Persada. PT Air Langga Persada itu kan perusahaannya Alec. Kenapa wajah Pak Remon seperti kaget begitu ya terima telpon dari pengacaranya? Apa ada sesuatu yang gak beres? Perkembangannya step by step. Saya akan lacak terus. Siapa Antonio? Dia fiktif atau tidak? Oke. Tolong dilanjutkan ya, Pak. Saya tunggu kabarnya. Terima kasih. Baik, Pak Remon. Terima kasih. Ada masalah, Pak. Ternyata nama bas koro itu adalah fiktif, Bu. Maksudnya Pak Remon? Lydia memalsukan nama itu? Kita belum bisa menyimpulkan itu, Bu. Tapi ada muncul nama baru lagi. Namanya Antonio. Ibu kenal dengan orang itu. Antonio. Saya gak kenal, Pak. Tim kuasa hukum saya akan melacak nama Antonio itu. Fiktif atau bukan. Tapi saya janji sama ibu. Saya akan usut tuntah semuanya. Saya janji. Oke. Ibu tenang aja ya. Dan satu lagi, Bu. Jangan bahas ini ke siapapun. Siapapun. Kecuali saya. Pak Remon benar-benar serius mau bantuin aku ngungkap kasus Mas Jaka. Aku jadi terharu dengan ketulusan Pak Remon. padahal aku sama sekali gak minta dia untuk melakukan semua ini. Rizky. Rizky tunggu Rizky. Tadi om Alex bilang harta bersama selama 20 tahun lebih itu apa? Ternyata Rizky sempat dengar waktu Alex sedang bahas itu ke aku. Aku harus jelasin apa ya ke Rizky? Apa aku harus jujur aja kalau harta yang aku dan Alex punya adalah harta yang sama-sama kami dapatkan dari hasil merampas Jaka? Kenapa Mama diem? Apa maksud Om Alex bilang harta bersama itu? Itu maksudnya... Rizky. Kamu jangan salah paham ya. Kamu dengar dulu penjelasan dari Om. Om, sama Mama kamu itu udah partneran bisnis udah lama. Sejak dulu kita rintis usaha sama-sama. Sejak dari karyawan hingga kita bisa punya perusahaan sendiri. Jadi yang om maksud dengan harta bersama itu adalah harta yang kita rintis sama-sama dulu sampai akhirnya kita bisa punya perusahaan seperti ini. Jadi bukan harta bersama dalam arti-hartiah yang sebenarnya. Iya sayang, maksudnya tadi tuh...